Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Askia Science Dalam video kali ini, Askia Science akan menjelaskan tentang gaya pada benda Hewan dan manusia dapat bergerak menggunakan gaya otot yang dimilikinya Benda-benda di sekitar kita juga dapat bergerak jika dikenai gaya Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda Sehingga benda diam dapat bergerak atau sebaliknya Gaya juga dapat mengubah bentuk benda dan mengubah arah gerak benda Salah satu contoh efek gaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Yaitu bola yang semula diam akan bergerak jika ditendang Besaran gaya memiliki beberapa satuan Dalam SI, satuan besaran gaya dinyatakan dalam Newton Selain Newton, satuan gaya dapat berupa dain atau kilogram force Yang disingkat dengan KGF Konferensi satuan-satuan gaya dapat dituliskan 1 Newton sama dengan 100 ribu dain 1 KGF sama dengan 9,8 Newton 1 GF sama dengan 980 dain Resultan gaya Gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai besar dan arah Gaya diberi simbol dengan huruf F kepanjangan dari force Beberapa gaya dapat dipadukan Perpaduan dua gaya atau lebih disebut dengan resultan gaya Resultan gaya-gaya segaris kerja dan searah adalah jumlah aljabar dari tiap-tiap gaya yang dipadukan Arah resultan gaya tersebut searah dengan arah-arah gaya yang dipadukan Resultan dua gaya garis kerja yang berlawanan arah merupakan selisih dari kedua gaya yang dipadukan Arah resultan gaya tersebut searah dengan arah gaya yang lebih besar Dua gaya segaris kerja yang sama besar dan berlawanan arah menghasilkan resultan gaya bernilai 0 Suatu benda yang dikenai kedua gaya seperti itu akan diam atau bergerak lurus beraturan atau disebut tidak mengalami perubahan gerak Selanjutnya jenis-jenis gaya Berdasarkan kontak antara benda yang mengerjakan gaya dan benda yang dikenai gaya Gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh Gaya sentuh adalah gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan sentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya Contoh gaya sentuh adalah sebagai berikut Yang pertama adalah gaya otot Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan Contoh gaya otot yaitu gaya tarikan atau dorongan tangan manusia Yang kedua adalah gaya pegas Gaya pegas adalah gaya pulih yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan atau perenggangan Contoh gaya pegas yaitu gaya yang dilakukan oleh tali busur panah Selanjutnya yang ketiga gaya gesek Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena persentuhan antara permukaan dua benda atau lebih Contohnya gaya gesek antara roda sepeda dengan tanah Yang keempat gaya mesin Adalah gaya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam mesin Contoh gaya mesin yaitu gaya yang dihasilkan mesin pada sepeda motor Gaya tak sentuh Gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung Antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya Contoh gaya tak sentuh adalah Pertama gaya magnet Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet Contohnya gaya magnet yaitu tarikan suatu magnet terhadap logam Yang kedua gaya gravitasi Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan Misalnya gaya gravitasi bumi menarik benda-benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi Yang ketiga gaya listrik Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik Contoh gaya listrik yaitu gaya tarik muatan listrik yang tidak sejenis Yang keempat gaya berat atau biasa disebut berat benda Berat benda merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut Itulah penjelasan tentang gaya pada benda Semoga informasi ini menambah wawasan dan pengetahuan kita ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komen